Jenderal Dewa Angin Salju berkata dengan dingin, Karena sikapmu baik, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, bagaimana dengan orang yang menyerangmu? Kau tidak perlu hidup. Dia mengepalkan tangannya, dan kereta perang pertama itu langsung hancur berantakan. Binatang-binatang iblis yang menarik kereta perang itu, beserta orang-orang di dalamnya, seketika lenyap. Sungguh mengerikan. Banyak orang yang terkejut. Saat mereka melihat Jenderal Ilahi Angin Salju, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Ekspresi Dewa Suci transformasi segudang tampak suram dan dingin. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika dia dapat melawan Jenderal Dewa Angin Salju, bagaimana dengan yang lain? Ia memperkirakan pihak lain memiliki sedikitnya tiga orang yang sama kuatnya dengan dia, atau bahkan lebih kuat. Dia tidak sebanding dengan mereka, jadi dia hanya bisa menerima kekalahan ini. Anda punya metode yang bagus. Ayo kita mulai. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dan memasuki kereta perang sekali lagi. Lalu, dia terbang ke arah lain. Ketika Zulai melihat ini, dia mencibir dingin. Kamu benar-benar tidak bisa membedakan antara hidup dan mati. Mata Lin Suan berkedip. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dari matanya saat dia menatap kereta perang itu. Dia merasakan aura yang familiar. Rombongan itu mendarat di sebuah rumah bangsawan dan mulai beristirahat. Lin Suan dan Sueki berjalan keluar. Jenderal Ilahi tidak menghentikan mereka, karena orang lain juga bersiap untuk keluar dan melihat-lihat. Pertama, mereka ingin mencari informasi. Selain itu, kota kuno Taiking juga merupakan kota kuno, dan mereka mungkin dapat memahami sesuatu yang baru. Lin Suan dan Sueki berpegangan tangan saat berjalan di bawah matahari terbenam. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah restoran. Mereka duduk dan mengobrol dengan suara pelan sambil melihat pemandangan di luar jendela. Penampilan mereka berdua menarik perhatian banyak orang. Meskipun ada banyak ahli di kota kuno Taiking, dan mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, kombinasi Lin Suan dan Sueki masih terlalu kecil. Itu masih terlalu kecil. Aura iblis Lin Suan sangat mengerikan, dan ia tampak bagaikan dewa iblis yang tiada taraf. Adapun Sueki, dia seperti peries. Mas, kombinasi dua aura yang sangat berlawanan itu mengejutkan. Itu sungguh mengejutkan. Namun, aura Lin Suan dan Sueki sangat menakutkan dan dingin. Jadi, tidak ada yang berani mengganggu mereka. Pada saat ini, sekelompok orang keluar dari restoran. Orang yang memimpin adalah seorang pria. Dia mengenakan baju besi, dan auranya juga aneh dan misterius. Ruang di sekelilingnya berputar, seakan tak sanggup menahan kekuatannya. Itulah hukum transformasi ribuan. Banyak orang berteriak kaget. Di bawah kekuatan semacam ini, mereka tampaknya akan berubah menjadi dao. Karena itu, semua orang minggir. Tuan muda seribu transformasi berjalan mendekat dengan ekspresi muram di wajahnya. Sebelumnya, dia sebenarnya ditekan oleh seseorang. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Oleh karena itu, ia bersiap untuk mencari sesuatu yang membuatnya bahagia. Tiba-tiba, alisnya berkedut dan dia menatap ke suatu tempat di lantai atas. Sudut mulutnya terbuka dan senyum dingin muncul di wajahnya. Itu mereka. Jika ingatannya benar, orang-orang ini seharusnya berasal dari menara jurang suci di kota suci jauh. Tuan mudawan Hua menyipitkan matanya saat dia melangkah maju. Di belakangnya ada dua pelayan tua. Sebelumnya, dia tidak pernah memperhatikan Sueki dengan saksama, tetapi ketika dia melihatnya sekarang, matanya berbinar. Jarang sekali melihat kecantikan yang tiada taraf seperti itu. Belum lagi, dia memiliki temperamen seperti gunung es. Dia melangkah maju dan berkata, Kalian berdua bertemu lagi. Sueki meliriknya tanpa ekspresi sebelum dia menarik kembali pandangannya. Lin Suan sedikit mengernyit dan bertanya, Siapa kamu? Beraninya kau, inilah tuan muda keluargaku, tuan muda transformasi segudang. Seorang pelayan tua di belakangnya berteriak dengan dingin. Suaranya bagaikan guntur. Orang-orang di sekitarnya berteriak kaget. Tuan mudawan Hua adalah seorang jenius muda yang sangat terkenal. Lin Suan mencibir. Sekte seribu transformasi. Tuan mudawan Hua, aku jadi penasaran, Siapa yang lebih kuat antara kamu dan Yun Fei itu? Apakah Anda kenal Yun Fei? Tuan mudawan Hua tersenyum. Kekuatan kita hampir sama. Menurutnya, karena Yun Fei mengenalnya, Dia harus menghormatinya. Kekuatannya hampir sama dengan Yun Fei, Jadi Yun Fei seharusnya menirunya. Sayangnya, dia menjawab salah. Lin Suan berkata, Begitu, jika Anda bertemu saya beberapa tahun yang lalu, Anda mungkin memiliki kekuatan untuk melawan saya. Sekarang, sayangnya tidak. Memang, ketika Lin Suan berada di kota kuno Taiking, dia setara dengan Yun Fei dan yang lainnya sebagai jenius teratas. Namun, selama bertahun-tahun ini, dia telah berkultivasi di menara jurang suci, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Yun Fei dan yang lainnya mungkin bukan lagi tandingannya. Wajah Tuan Muda Wan Hua menjadi muram. Apakah Yun Fei meremehkannya? Meskipun kamu berasal dari kota kuno sekret abis, aku menasihatimu untuk tidak terlalu sombong. Selalu ada orang jenius di dunia ini yang tidak Anda pahami, jadi saya sarankan Anda menarik kembali perkataan Anda. Namun, Lin Suan langsung mengabaikannya. Ia berkata kepada Sue Qi, apakah ada tempat yang ingin kau kunjungi di kota kuno Taiking? Jika aku punya waktu, aku akan menemanimu. Oke, Sue Qi tersenyum manis, memperlihatkan senyuman yang indah. Wajah Tuan Muda Wan Hua menjadi sangat jelek. Dia berdiri tepat di samping mereka, tetapi mereka berdua memperlakukannya seperti udara. Bocah nakal, kau menantangku. Dia menatap Lin Suan, dan ada kekuatan yang sangat menakutkan di matanya. Tampaknya dapat mengubah siapapun menjadi dao. Kekosongan tempat Lin Suan berada terus-menerus hancur. Dia mengangkat kepalanya, dan cahaya tajam keluar dari matanya. Apa? Kamu ingin bertarung? Nenek moyangmu hanya bisa lari di hadapan kami, apalagi dirimu. Wajah Tuan Muda Wan Hua tampak muram. Dia marah karena masalah ini. Dia berkata dengan dingin, bagaimana mungkin leluhurku yang lama bisa dikalahkan. Hanya saja kamu memiliki lebih banyak orang. Dalam pertarungan satu lawan satu, siapa di antara kalian yang bisa menandingi leluhurku? Hari ini, aku akan merasakan kekuatan seorang ahli jenius dari Menara Sekret Abis. Beraninya kau berbicara besar di hadapanku. Dia melambaikan tangannya, lalu gelombang hukum terbang keluar, dengan cepat menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Lin Suan tidak peduli, dan cahaya dewa iblis melesat keluar, membawa aura yang sangat dingin. Dia gegabuh. Dua pelayan tua di belakangnya mencibir. Seni suci transformasi semua milik mereka sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, itu tidak akan berhasil. Namun, mereka segera tercengang. Mereka menemukan bahwa cahaya dewa iblis menghalangi hukum semua transformasi, dan tidak hancur. Sialan, apa yang terjadi? Mereka terkejut. Lin Suan mencibir. Bagaimana orang-orang ini bisa tahu kekuatan jiwa pedang naga agung? Setiap gerakannya membawa aura yang luar biasa. Selama Lin Suan mau, dia bahkan bisa membelah hukum transformasi. Apa? Anda ingin mengalaminya? Lin Suan juga berdiri, dan aura iblis di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Wajah Tuan Muda Wan Hua tampak muram, dan kedua pelayan tua di belakangnya juga terkejut. Mereka berbisik, Tuan Muda, dia agak aneh. Mengapa kita tidak menyelidiki latar belakang mereka terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan? Kau ingin aku mundur? Tuan Muda Wan Hua tidak mau. Ada begitu banyak pasang mata yang mengawasi. Jika dia pergi sekarang, bukankah itu terlalu memalukan? Pada saat ini, seruan datang dari luar, dan aliran cahaya melesat, merobek kehampaan. Seseorang berseru, seseorang telah kembali. Segera masuk ke dalam dan mintalah informasi. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang gempar. Wajah Tuan Muda Wan Hua juga berubah. Ia berkata, Nak, kau sangat beruntung. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini, tetapi lain kali, aku akan memberitahumu konsekuensi karena telah menyinggung perasaanku. Setelah berkata demikian, dia bergegas pergi. Yang lain juga terkejut. Lin Suan, di sisi lain, penasaran. Siapa yang telah kembali? 4902 Dia memandang orang di sebelahnya. Orang di sebelahnya berkata tergesa-gesa, Anda pasti datang untuk reruntuhan pengadilan surgawi. Kali ini, reruntuhan pengadilan surgawi telah muncul empat hari yang lalu. Reruntuhan itu muncul di kehampaan, dan telah menyebabkan banyak retakan muncul di langit. Saat itu, beberapa orang pemberani langsung terbang ke celah-celah untuk menjelajah. Kini, sekelompok orang inilah yang telah kembali. Lin Suan terkejut ketika mendengar ini. Seseorang sudah mulai bertindak terlebih dahulu. Dia bertanya-tanya apakah itu Heisan dan yang lainnya. Ayo pergi. Dia dan Sueki juga keluar. Banyak orang telah berkumpul di luar. Beberapa orang muncul di langit, dan tiga dari mereka terluka dan berlumuran darah. Wajah mereka pucat. Seseorang datang untuk menyambut mereka. Mereka bertanya, Apa yang terjadi di dalam? Apakah kamu membawa sesuatu? Ketiganya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tubuh mereka tiba-tiba terbelah dan berubah menjadi kabut darah. Jiwa mereka juga langsung hancur. Sialan, orang-orang yang datang menyambut mereka juga terkejut. Dua di antaranya meninggal bersama. Yang lainnya mundur ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Bahkan jika orang-orang ini berhasil melarikan diri, mereka akan langsung dihancurkan. Sial, tidak bisakah kita mendapatkan informasi? Orang-orang ini menggertakkan giginya. Seseorang berkata, Selain kami, seharusnya ada tiga tim lain. Mungkin mereka bisa memberikan informasi. Semua orang menunggu dengan cemas. Malam pun tiba. Siao Zhuang membuka matanya. Tubuhnya berubah menjadi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke sembilan surga. Lalu, ia menggambar bulan yang indah dan berputar perlahan. Seluruh kota Azure menjadi sunyi, seolah semuanya telah tertidur lelap. Malam itu, banyak orang bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, mereka seperti diselimuti oleh kekuatan misterius. Ketika mereka membuka mata keesokan harinya, mereka begitu lelah hingga mereka bahkan tidak bisa berdiri. Sialan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi malam? Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Namun mereka tidak dapat mengetahui siapa yang menyerang mereka. Bulan yang indah di langit telah menghilang. Siao Zhuang berjalan keluar lagi dan menguap. Dia menatap Jenderal Dewa Angin Salju dan berkata, Aku menemukan sesuatu. Beberapa hari yang lalu, ruang di atas reruntuhan Istana Surgawi telah terkoyak, dan Istana Ilusi yang lebih mengerikan pun muncul. Semua orang menduga bahwa ini adalah bagian lain dari sisa-sisa Istana Kekaisaran. Cukup banyak orang yang berkumpul saat itu, dan beberapa dari mereka langsung memutuskan untuk masuk. Empat tim memasuki celah spasial. Setelah itu, celah spasial menghilang lagi. Hanya ilusi pengadilan Surgawi yang muncul. Semua orang menunggu. Kemarin, sebuah tim yang terdiri dari tiga orang kembali dengan tubuh berlumuran darah. Namun, sebelum mereka sempat mengatakan apapun, mereka dibunuh oleh kekuatan misterius. Sekarang yang lainnya sedang menunggu ketiga tim lainnya. Mendengar ini, Jenderal Dewa Angin Salju dan yang lainnya mengangguk. Baiklah, mari kita tunggu saja. Sekarang bukan saatnya untuk bergerak. Lin Suan keluar lagi. Sambil mengumpulkan informasi, dia mencari jejak Hei San dan yang lainnya. Namun, kali ini dia tidak menemukan mereka. Dia tidak tahu apakah orang-orang itu sudah datang atau mereka bersembunyi. Dia tidak terburu-buru. Jika itu benar-benar sisa-sisa pengadilan Surgawi, orang-orang dari Gunung Hitam itu pasti akan datang lagi. Dia menunggu lima hari lagi. Sebuah tim keluar. Orang ini tinggi dan tegap, seperti Dewa Iblis. Ada banyak retakan di tubuhnya. Bahkan dikelilingi oleh Sein Bluth. Dia berjalan keluar dan berkata, jangan menunggu, yang lainnya sudah mati. Apa? Lalu orang di depannya adalah satu-satunya harapan. Banyak orang yang terkejut. Mata beberapa orang berkedip, dan mereka diam-diam ingin bergerak. Pada akhirnya, mereka dibunuh oleh orang itu dengan telapak tangan. Dua orang suci agung bertindak secara diam-diam, tetapi mereka tertusuk oleh tatapan orang itu dan berubah menjadi kabut berdarah. Yang lainnya merasa ngeri. Siapakah orang ini? Itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, sembilan sinar cahaya dan sosok berjalan mendekat dari kejauhan. Mereka mengendarai awan keberuntungan bagaikan orang abadi. Banyak orang yang terkejut. Itu adalah orang-orang dari Purple Mansion. Setelah sembilan penerus istana umu tiba, mereka membungku hormat dan mengucapkan selamat kepada senior atas keberhasilannya kembali. Apakah orang ini juga seorang ahli Purple Mansion? Banyak sekali orang yang terkejut. Lin Suan dan yang lainnya juga datang. Jenderal Dewa Angin Salju, Jenderal Dewa Asal Mula Laut, dan yang lainnya mengerutkan kening. Aura orang ini begitu kuat sehingga tampaknya berada di atas mereka. Siapakah sebenarnya dia? Pupil mata Lin Suan mengecil. Itu dia. Dia benar-benar terkejut. Orang ini memang sangat kuat karena dia telah mencapai puncak alam suci agung. Terlebih lagi, dia adalah seseorang dari 10 ribu tahun yang lalu. Dia adalah penguasa Great Wilderness. Mereka tidak menyangka dia akan memasuki reruntuhan pengadilan surgawi. Tidak heran dia bisa kembali hidup-hidup. Kekuatan orang ini pasti telah mencapai alam yang sangat mengerikan. Lin Suan menjelaskan masalahnya secara singkat. Jenderal Ilahi Asal Mula Laut dan yang lainnya terkejut. Jenderal Dewa Kian Chen juga mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu? Tanyanya dengan dingin. Lin Suan berkata, tentu saja itu adalah informasi yang telah dia kumpulkan. Jenderal Dewa Angin Salju terkejut. Mereka tidak tahu tentang ini. Tampaknya Dewa Gila ini memiliki salurannya sendiri untuk mengumpulkan informasi. Tapi lupakan saja, setiap orang punya rahasia. Mereka tidak akan bertanya. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Purple Mansion akan memperoleh rahasia dari pengadilan surgawi. Ini bukan kabar baik karena Purple Mansion dan Heavenly Court adalah musuh Bebu Yutan. Pada saat ini, seorang wanita berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, Senior Great Wilderness, Tuan Istana sangat memperhatikan keselamatan Anda. Silakan kembali bersama kami. Lin Suan juga mengenal wanita ini. Dia adalah Kin Sianer. Dia tidak menyangka bahwa dia masih menjadi prefek. Terlebih lagi, sepertinya dia telah menjadi orang yang lebih penting. Sembilan penerus Purple Mansion tidak tetap. Jumlah mereka ada sembilan. Namun, orang-orangnya akan berubah. Misalnya, Yao Guang sebelumnya adalah salah satu penerusnya. Namun, setelah dia pergi, seseorang akan menggantikannya. Sebelumnya, Lin Suan juga telah membunuh seorang penerus Purple Mansion. Hasilnya akan sama saja. Dia akan segera menebusnya. Dan Kin Sianer masih menjadi salah satu dari sembilan penerus. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya sangat mengerikan dalam rumor ini. Mendengar ini, penguasa alam liar yang agung menganggup dan melangkah maju. Dia melangkah maju. Api yang sangat mengerikan muncul di tubuhnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia ingin membakarnya menjadi abu. Tidak bagus. Ekspresi Kin Sianer dan sembilan penerus lainnya berubah drastis. Murid-murid yang lain mengerut. Bahkan orang yang menakutkan seperti itu akan dibunuh oleh kekuatan misterius pengadilan surgawi. Sang penguasa alam liar besar tampak marah. Ia meraung ke langit. Kekuatan di tubuhnya melonjak ke segala arah. Pada saat yang sama, sebuah rune yang lebih misterius melintas di antara alisnya, melindungi jiwanya. Kakinya berubah menjadi ketiadaan. Namun, api pengadilan surgawi juga tertahan oleh rune kehidupan di antara kedua alisnya. Ia tidak terus terbakar. Dia mendengus dan berkata, ayo pergi. Tubuhnya yang hancur merobek kehampaan dan terbang ke arah Purple Mansion. Kin Sianer dan yang lainnya segera mengikuti. Yang lain juga terkejut. Mereka semua gugup. Hanya dia yang bisa keluar hidup-hidup. Dengan kata lain, dialah satu-satunya yang bisa membawa berita dari pengadilan surgawi. Jika pihak lain jatuh, maka tidak akan ada seorang pun yang tahu. Namun, tampaknya dia memiliki harta Dharma misterius yang dapat menghalangi kekuatan mengerikan dari pengadilan surgawi. Lin Suan juga terkejut, seperti yang diharapkan dari seorang ahli kuno. 4903 Tepat saat semua orang mengira bahwa penguasa kehancuran besar akan pergi dan kembali ke rumah ungu untuk memulihkan diri, kekosongan pun terbuka. Sebuah tinju yang menembus zaman, menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, terdengar suara yang keras. Rekan Taois, mohon tunggu. Siapa kamu? Beraninya kau menghalangi jalanku. Sang penguasa kehancuran besar meraung. Tatapannya berubah menjadi bilah pedang yang tak tertandingi, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Kekosongan tak berujung itu runtuh. Namun, tak seorang pun muncul, tetapi suara itu terdengar lagi. Rekan Taois, Anda satu-satunya yang berhasil keluar hidup-hidup. Tahukah Anda apa yang terjadi di dalam? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Tampaknya ahli misterius ini ingin bertanya tentang pengadilan surgawi. Sang penguasa kehancuran besar mendengus. Jika kau ingin tahu, pergilah dan lihat sendiri. Tubuhnya terangkat ke udara lagi. Tangan raksasa di langit menamparkan dan menghancurkan dunia. Kalau kau tak memberitahuku, lupakan saja rencanamu untuk pergi. Mata sang penguasa kehancuran besar dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia tidak bergerak karena dia sedang tidak dalam kondisi yang baik. Meskipun dia menekan kekuatan misterius pengadilan surgawi, dia tidak sepenuhnya menghilangkannya. Kalau saja dia tidak dapat menahannya dan bertindak gegabuh, dia bisa saja terbunuh oleh kekuatan ini. Karena itu, dia berbalik dan pergi ke arah lain. Namun, ke arah itu, sebuah sabit menebas seperti bila pedang dewa yang tiada taraf, menghalangi jalannya lagi. Kali ini, pihak lain bahkan lebih menakutkan. Dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan langsung menyerang, seolah-olah dia ingin membunuh penguasa kehancuran besar. Sialan, sang penguasa kehancuran besar murka. Ahli alam dewa yang menyerang sebelumnya juga mendengus. Dia hanya ingin meminta informasi, tetapi orang ini ingin membunuhnya secara langsung. Kedua belah pihak mulai berkelahi. Tak satupun dari mereka memperlihatkan wujud asli mereka, tetapi berbagai macam kemampuan ilahi yang mengerikan muncul dan menghilang secara misterius. Kehampaan itu berubah menjadi jurang yang mengerikan dan semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ekspresi kinsianer dan yang lainnya berubah drastis. Sekarang penguasa desolasi besar telah diblokir, mereka harus memberitahu penguasa istana. Mereka membentuk segel tangan dan mengirimkan berita itu. Di sisi lain, mata jenderal dewa Haiyuan dan yang lainnya berkedip. Haruskah mereka bergerak? Lin Xuan bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun mereka berdua tidak memperlihatkan wujud asli mereka, dia dapat mengetahui secara kasar siapa mereka. Orang yang menyerang sebelumnya memiliki aura yang mengerikan. Dia bisa membuat jiwa pedang naga di tubuhnya mengeluarkan raungan naga, yang berarti orang pertama berasal dari ras naga. Kemungkinan besar dia adalah ahli dari dinasti 10 ribu naga. Lalu, salah satu dari mereka langsung terbunuh. Tak perlu dikatakan lagi, orang itu pasti seseorang dari pengadilan surgawi. Saat memikirkan hal ini, Lin Xuan berkata kepada jenderal dewa jurang laut, Senior, menurutku kita tidak perlu bertindak. Ada begitu banyak orang di sini. Mengapa kita tidak duduk santai saja dan menikmati hasilnya? Itu juga bagus. Jenderal ilahi Haiyuan mengangguk. Jenderal ilahi Winsnow juga tidak menolak. Di sisi lain, ekspresi jenderal dewa Kian Cendingin. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu, para ahli datang dari jauh. Para kultifator kuat dari Istana Sifu telah tiba. Mereka menyapu delapan tanah terlantar dan meraung dengan liar. Siapa yang berani bergerak melawan rakyat mereka? Kali ini, beberapa orang bijak agung telah datang dan mereka menghalangi jalan langit dan bumi. Lindungi penguasa kehancuran besar. Dua sosok di langit itu tidak menyerang lagi. Ahli misterius kedua menghilang. Orang pertama yang bergerak muncul. Dia berkata dengan suara yang jelas, aku adalah master refleksi naga dari Istana Sepuluh Ribu Naga. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi gempar. Pengadilan Sepuluh Ribu Naga, itu adalah klan Kaisar. Siapa yang mengira mereka akan muncul juga? Wajah orang-orang dari pemerintahan si berubah dingin. Jadi, dia adalah seorang kultifator dari pengadilan Sepuluh Ribu Naga. Mengapa kamu menyerang orang-orang kami? Master refleksi naga berkata dengan dingin. Dia adalah satu-satunya yang keluar, jadi dia tahu situasi di dalam. Kami meminta untuk berbagi informasi. Jika tidak, pengadilan Sepuluh Ribu Naga akan menggunakan metode kita sendiri. Saya tidak berpikir yang lain akan menyetujuinya. Sang master refleksi naga memandang sekelilingnya. Orang-orang di sekitarnya terlibat dalam diskusi yang panas. Di antara mereka, ada ahli dari keluarga kuno terpencil dan sekte besar yang keluar. Keluarga Ye, Keluarga Gu, Ras Cahaya, Ras Langit Suci, Sekte Kualipil, Sekte Awan Tenang, Sekte Transformasi Ribuan Sekte, dan Sekte-Sekte Besar serta keluarga Purbakala terpencil di sekitarnya semuanya pindah. Mereka juga mengatakan lebih baik berbagi hal-hal yang baik. Benar sekali, apakah pemerintah si ingin mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri? Berengsek. Wajah para ahli dari pemerintah si berubah jelek. Awalnya mereka ingin menyelinap masuk tanpa diketahui siapapun. Jika ada harta karun yang bisa digunakan, mereka akan mengambilnya. Tidak lama lagi pengadilan surgawi akan hancur. Akan lebih baik jika pengadilan surgawi menghilang sepenuhnya. Tetapi siapa yang mengira berita itu akan menyebar begitu cepat? Selanjutnya, penguasa Great Desolation dihentikan oleh seseorang. Jika mereka ingin bertindak sekarang, mereka harus menjadi musuh seluruh dunia. Mereka tidak punya pilihan lain selain menatap sang penguasa kehancuran besar. Wajah penguasa Great Desolation sangat dingin. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan cincin penyimpanan kuno dan berkata. Saya tidak punya informasi lain. Saya hanya membawa cincin penyimpanan. Ada cincin penyimpanan di dalamnya. Mata banyak orang menjadi merah. Jelas-jelas ada harta karun langka di sana. Coba aku lihat, kata sang master refleksi naga. Master of the Great Desolation mendengus. Ada total 13 item di dalamnya. Aku akan menunjukkannya padamu. Kemudian, pemerintah si akan melelangnya. Saya tidak akan menyembunyikan satupun dari mereka. Tetapi jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda. Dengan lambayan tangannya, 13 harta terbang keluar dan menari-nari di udara. Banyak sekali orang yang membuka mata lebar-lebar dan menghafalnya dengan cermat. Lin Suan juga melihat dan menyadari bahwa memang ada sesuatu di dalamnya. Pada saat berikutnya, penguasa Great Desolation menyimpan 13 harta karun dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada pemerintah si. Lelang akan dimulai dalam 3 hari. Setelah itu, dia berkata dengan dingin, kau boleh melepaskanku sekarang. Kali ini, master refleksi naga tidak muncul lagi. Semua orang terdiam. Tubuh penguasa kehancuran besar itu terkoyak melalui kehampaan dan menghilang. Yang lain menatap orang-orang pemerintah si. Seorang wanita dari pemerintahan si, Penatuayu, berjalan keluar. Dia berkata, semuanya, jangan cemas. Kalian sudah melihat 13 harta karun itu. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada satupun barang yang hilang dari pelelangan. Semuanya, kembali dan persiapkan diri. Tanpa sumber daya keuangan yang cukup, mustahil untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Semua orang mulai menghubungi sekte dan keluarga masing-masing. Mereka harus mendapatkan setidaknya 1 dari 13 harta karun tersebut. Tentu saja, ada orang yang tidak mau melelang. Mereka tidak akan memberikan sumber daya pemerintah si secara cuma-cuma. Jadi, seseorang segera mengerahkan sekelompok pasukan dan menyerang secara diam-diam. Sebanyak tujuh ahli bersembunyi di kehampaan dan menyerang Tetuayu dan yang lainnya. Tetuayu mencibir, menentang pemerintah si, apakah kamu mencari kematian? Saat ini, pemerintah si sudah pulih sejak lama. Oleh karena itu, mereka telah mengorganisasi sekelompok ahli. Lebih jauh lagi, fondasi mereka sangat mengerikan. Selain Tetuayu dan para resi agung lainnya, ada beberapa tokoh kuno. Salah satunya adalah Raja Iblis Sembilan Neter yang pernah dilihat Lin Suan sebelumnya. Raja Pedang Tujuh Kepunahan dan Raja Kekuatan Gajah Naga. Orang-orang ini sangat menakutkan dan tidak lebih lemah dari Jenderal Dewa Angin Salju. Faktanya, mereka bahkan lebih mengerikan. Ketika mereka menyerang, mereka dengan mudah mengubah tujuh ahli tersembunyi menjadi kabut darah. Siapa yang berani menyerang lagi? Pemerintah si akan memusnahkan klan mereka. Basmi Sekte mereka. Suara dingin penatua yu terdengar. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. 4904 Setelah alam Istana Ungu memperlihatkan kekuatannya, tak seorang pun berani bertindak diam-diam. Semua orang mengumpulkan kekayaannya untuk memperjuangkan peninggalan pengadilan surgawi. Jenderal Dewa Jurang Laut dan Jenderal Dewa Angin Salju juga berdiskusi bahwa mereka akan berpartisipasi dalam pelelangan. Mereka harus mendapatkannya. Lin Suan tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Lagi pula, ada Jenderal Ilahi, jadi tidak masalah apakah dia pergi atau tidak. Dia berencana untuk pergi ke tempat di mana relik pengadilan surgawi muncul untuk melihatnya. Ada banyak orang yang berkeliaran di tempat itu. Lagi pula, semua orang ingin masuk dan melihat-lihat, tetapi tidak ada seorang pun yang berani. Dari keempat tim yang masuk, hanya satu orang yang kembali hidup-hidup, dan orang itu merupakan puncak Gritsage. Bahkan orang seperti itu hampir mati, jadi semakin sulit bagi yang lain untuk masuk. Mungkinkah pengadilan surgawi begitu menakutkan? Beberapa jenius muda putus asa. Beberapa pakar generasi tua mengatakan. Tidak seperti itu. Kempat tim yang masuk sebelumnya masuk melalui celah spasial. Mereka mungkin terbunuh oleh kekuatan spasial setelah masuk. Atau mungkin susunan yang ditinggalkan oleh pengadilan surgawi. Mungkin akan jauh lebih aman jika mereka masuk melalui pintu masuk utama. Ya, begitulah adanya. Beberapa orang menganggup tanda mengerti. Beberapa orang berkata, tetapi lebih sulit lagi untuk masuk melalui pintu masuk utama. Ini adalah pengadilan surgawi. Siapa yang bisa masuk kecuali orang-orang pengadilan surgawi? Orang tua itu tersenyum. Itulah sebabnya adegan sebelumnya terjadi. Semua orang ingin mendapatkan informasi yang relevan. Adapun 13 harta karun yang keluar, semuanya terkait dengan pengadilan surgawi. Dengan harta karun itu, mereka mungkin bisa memasuki istana surgawi. Benar sekali, keluarga-keluarga kuno dan sekte-sekte besar semuanya berpikir demikian. Oleh karena itu, mereka setidaknya akan mendapatkan 1 dari 13 harta karun itu. Beberapa keluarga dan sekte bahkan bersiap untuk bergandengan tangan secara diam-diam demi mendapatkannya. Ayo kita lihat, lelangnya pasti akan menggemparkan. Banyak orang meninggalkan reruntuhan dan bersiap untuk pergi ke pelelangan. Namun, ada sosok yang pergi ke arah yang berlawanan. Ia melayang turun dari kejauhan dan tiba di kehampaan. Dia menatap langit. Ada istana yang indah di langit yang samar-samar terlihat. Pengadilan surgawi. Mata linsuan berkedip saat dia melangkah maju. Ada beberapa orang yang tetap tinggal. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka berseru. Lihat, siapa orang itu? Dia ingin memasuki pengadilan surgawi sekarang. Tak berguna. Memangnya dia pikir dia siapa? Puncak Gritsage. Terlebih lagi, tidak banyak celah spasial sekarang. Itu lebih berbahaya. Dia pasti akan mati jika dia masuk ke dalamnya. Tak seorang pun optimis. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Dasar bodoh? Kau pikir kau bisa masuk? Tuan muda seribu transformasi menatap sosok di depannya dan tertawa dingin. Dia tidak menyangka akan bertemu pihak lain di sini. Linsuan melangkah ke udara dan mendekati ilusi pengadilan surgawi. Dia merasakan aura yang sangat menakutkan dan misterius menghalanginya. Dia mengaktifkan Heaven Deforing Jar dan melepaskan aura. Dia menyadari bahwa kekuatan misterius dari Ancient Celestial Court sedang melemah. Linsuan tercengang. Dari apa yang terlihat, Raja Agung Pemakan Surga pasti ada hubungannya dengan pengadilan surgawi. Mungkin, dia adalah anggota pengadilan surgawi di masa lalu. Dia bertanya-tanya apakah Black Mountain dapat membuka pintu menuju pengadilan surgawi dengan lentera langit di tangannya. Dia menduga hal itu seharusnya mungkin. Black Mountain adalah anggota pengadilan surgawi dan mengembangkan seni pengadilan surgawi. Sayang sekali dia tidak mengembangkannya. Jika dia melakukannya, dia mungkin bisa segera membuka gerbang pengadilan surgawi. Tetapi, dengan totles pemakan surga, Linsuan juga akan mencobanya. Sambil memikirkan hal itu, dia terus berjalan maju. Meskipun dia memiliki guci pemakan surga, ilusi istana kekaisaran benar-benar terlalu menakutkan. Itu adalah segudang fenomena, seolah-olah itu menekan langit dan bumi. Semakin jauh ia melangkah, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Tubuhnya terasa seperti hendak runtuh. Aura Iblis Linsuan sangat mengerikan. Aura itu menyelimuti segalanya dan menghalangi pandangan semua orang. Kemudian, dia mengeluarkan guci pemakan surga dan membiarkannya mengapung di atas kepalanya. Pada saat yang sama, cahaya kemasan yang sangat menakutkan bersinar di matanya. Dia mengaktifkan mata dewa rahasia surgawi secara ekstrim. Dia ingin melihat menembus alam semesta. Mata emasnya bagaikan mata dewa. Mereka bisa melihat menembus segalanya. Dia menyadari bahwa dalam ilusi misterius itu, ada sebuah istana megah yang membentang kekejauhan. Di depan istana, ada gerbang surgawi. Gerbang itu berdiri di sana, tidak berubah. Kekuatan di atas sana sangat mengerikan. Seolah-olah itu adalah parit surgawi yang menghalangi jalan semua orang. Ada pelakat batu di gerbang surgawi. Dua kata terukir di atasnya, surga selatan. Gerbang surga selatan. Linsuan terkejut. Apakah ini gerbang surga selatan yang legendaris? Itu benar-benar ada di dunia ini. Tepat saat dia hendak menyelidiki gerbang surga selatan, sebuah kekuatan penekan yang sangat dahsyat datang, langsung menghancurkan penglihatan linsuan. Dia mundur dua langkah dan menyipitkan matanya. Sungguh aura yang mengerikan. Dia tidak menyangka aura itu mampu mendeteksi keberadaan gerbang surga selatan. Tiba-tiba, dia tercengang. Dia teringat bahwa ketika 13 harta karun itu terbang keluar dari cincin penyimpanannya, ada sebuah token dengan tulisan, surga selatan, di atasnya. Token surga selatan, gerbang surga selatan. Mungkinkah seseorang dapat memasuki gerbang surga selatan dengan token tersebut? Linsuan terkejut. Ini tampaknya menjadi berita yang luar biasa, jadi dia bersiap untuk kembali dan memberitahu Jenderal Abadi Haiyuan. Yang lain terkejut. Anak ini menggunakan aura iblis. Dia adalah ahli dalam jalur iblis. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mendapatkan rahasia pengadilan surgawi? Seseorang mencibir. Tidak mungkin. Ada yang mengatakan bahwa dia mungkin memiliki beberapa metode khusus. Lagi pula, dia terlalu dekat dengan ilusi pengadilan surgawi. Tidak ada yang bisa mencapai langkah itu. Lagi pula, dia sama sekali bukan seorang ahli yang tiada taraf. Pada saat ini, Linsuan berbalik dan pergi. Apakah dia akan pergi? Banyak orang berseru. Terlebih lagi, dia pergi dengan sangat tegas. Mungkinkah dia benar-benar memperoleh beberapa informasi? Berhenti di situ. Dengan teriakan dingin, sesosok tubuh terbang keluar dan menghalangi jalan Linsuan. Tuan muda seribu transformasi menatap ke depan dan berkata, Nak, apa yang baru saja kau dapatkan? Kamu lagi, Linsuan mengerutkan kening. Aku pernah menyelamatkan hidupmu sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kau akan begitu sembrono. Kau masih berani muncul di hadapanku. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu. Hanya denganmu, Tuan muda seribu transformasi mencibir. Katakan padaku apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang kamu sembunyikan? Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku pikir yang lain juga tidak akan membiarkanmu pergi. Saat suaranya jatuh, beberapa sosok muncul di sekitarnya, menghalangi semua jalan mundur Linsuan. Seberapa miripkah pemandangan ini? Sebelumnya, ada ahli yang tak tertandingi yang menghalangi penguasa kehancuran besar. Penguasa kehancuran besar tidak punya pilihan selain mengeluarkan cincin penyimpanannya. Sekarang, Tuan muda transformasi seribu dan yang lainnya ingin meniru ahli yang tak tertandingi dan menghalangi Linsuan di sini, memaksanya untuk memberitahu mereka tentang Ki Iblis. Linsuan berdiri di kehampaan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia memandang dengan jijik ke arah sosok-sosok itu. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan mencibir. Kamu ingin meniru ahli yang tak tertandingi. Jauh dari itu. Beranikah kau meremehkanku? Seketika, seseorang menjadi marah. Salah satu dari mereka memiliki api yang tak berujung di tubuhnya, menerangi separuh langit. Dia menyemburkan api dengan pedangnya, lalu pedang suci itu turun dari langit. Pedang ini menyelimuti Linsuan. Linsuan menoleh dan menatap ke depan. Dia tertawa keras dan Ki Iblis di tubuhnya menyebar. Sepertinya namaku belum menyebar ke Grand Clarity Ancient City. Baiklah, hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberitahu Grand Clarity Ancient City bahwa aku, Dewa Gila, ada di sini. 4905 Antara langit dan bumi, bila pedang ini dapat memotong segalanya. Namun, Linsuan tidak takut. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Tinju enam jalan meruntuhkan domen surgawi, dan pedang ilahi berapi terpotong menjadi dua. Pakar yang menyerang juga memuntahkan darah dan terpental. Wajahnya pucat dan dia tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tinjunya sungguh mengerikan. Aku akan membunuhnya. Orang lainnya keluar. Orang ini memiliki kekuatan yang menggemparkan dunia. Cahaya darah membumbung tinggi ke langit dari tubuhnya seolah-olah dia telah berubah menjadi neraka. Di tengah lautan darah yang tak berujung, sabit kematian berwarna merah darah mengembun dan menebas ke depan. Beberapa penonton merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka segera mundur. Mereka menyadari bahwa orang-orang yang menyerang tidak lebih lemah dari pangeran transformasi segudang dalam hal status dan kekuatan. Orang yang menyerang sebelumnya adalah seorang sage agung dari klan gagak emas, dan sekarang adalah murid dari master pedang darah. Blue Triever Master juga merupakan puncak keberadaan grit sage. Bagaimana mungkin muridnya bisa lemah? Dengan tebasan pedang itu, seolah-olah dewa darah telah bangkit kembali. Lin Suan mendengus dingin. Kehancuran besar muncul di tangannya, dan dia terbang keluar, berubah menjadi naga terbang yang memamerkan taring dan cakarnya. Ledakan. Langit runtuh, dan bumi retak. Sabit merah darah juga hancur berkeping-keping, dan tombak hitam menembus dahi pangeran darah. Kepalanya terbelah, dan jiwanya bergemuruh. Berengsek. Pupil mata pangeran transformasi segudang dan yang lainnya mengecil. Mereka menyerang bersama-sama. Mereka dapat melihat bahwa ahli iblis ini terlalu menakutkan, dan dia berasal dari menara jurang suci. Mereka telah mendengar reputasi menara abis suci. Mereka yang berhasil masuk ke dalam daftar adalah tokoh-tokoh papan atas. Dengan raungan marah, mereka berlima menyerang bersama-sama. Pangeran transformasi segudang menggunakan seni suci transformasi segudang, dan hukum-hukum yang mengerikan dapat melarutkan segalanya. Aura iblis di sekitar Lin Suan juga menghilang. Transformasi segudang telapak tangan ilahi. Dengan pukulan telapak tangan, ia mengguncang langit dan bumi. Sungai darah menghancurkan langit. Sabit kematian mengarah ke langit dan menekan ke bawah. Pedang Dewa Surya. Pangeran Klan Gagak Emas berubah menjadi matahari yang tak tertandingi dan turun dari langit. Dua ahli lainnya yang menyerang masing-masing melontarkan pukulan yang tak tertandingi. Orang lainnya bahkan lebih luar biasa, dan dia benar-benar mengeluarkan jejaki kekacauan primal. Ini adalah kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Kelima pakar itu menyerang bersama-sama dan halayak pun memandang mereka. Sudah berakhir, ahli iblis itu sudah mati. Tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari serangan ini. Berdengung. Aura iblis linsuan melonjak ke surga, seolah-olah ia telah berubah menjadi raja iblis. Sebuah bayangan hantu muncul di sampingnya saat dia memanggil binatang dimensi, yang memindahkannya dan menghilang seketika. Tempat di mana dia berdiri berubah menjadi lubang hitam yang terhubung dengan alam semesta. Huff, bocah nakal ini seharusnya mati. Gongzi transformasi ribuan tahun mendengus dingin. Yang lain mengerutkan kening. Mereka telah membiarkannya lolos begitu saja. Dia seharusnya bertanya kepadanya tentang informasi yang dimilikinya. Tidak masalah. Kalau dia bisa menemukan informasinya, kita juga bisa. Pria dengan aura primal chaos di sekelilingnya berjalan ke atas. Dia juga ingin naik ke pengadilan surgawi untuk mencari informasi. Engah. Pada saat ini, Tuan Muda Golden Crow terlempar sambil memuntahkan darah. Separuh tubuhnya hancur. Ki iblis yang tak terbatas memenuhi udara. Berengsek. Dia meraung dan tubuhnya menghancurkan tanah. Keempat orang lainnya menoleh karena terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia masih hidup. Mereka melihat di dalam kehampaan, lelaki dengan ki iblis yang mengerikan datang lagi, dan ia menyerang mereka dengan agresif. Dia melukai pangeran gagak emas dengan satu serangan. Kemudian, dia menyerang pangeran berdarah. Darah mulia meraung, dan darah sembilan langit dan sepuluh bumi bergetar. Namun, sesaat kemudian, dia memegang kepalanya dan berteriak. Jiwanya telah terbakar. Tidak, dia menjadi ketakutan, seakan-akan dia sudah gila. Dia telah terkena teknik mata linsuan. Tepatnya, itu adalah teknik ilusi. Pangeran berdarah ingin mengembangkan teknik dewa darah. Dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya karena dia memiliki terlalu banyak nyawa di tangannya. Tentu saja beberapa roh pendendam akan datang kepadanya. Sebelumnya, pangeran darah sangat kuat dan tidak takut pada apapun. Namun, di bawah pengaruh teknik ilusi, ia menjadi takut. Seolah-olah tubuhnya dicabik-cabik oleh roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya runtuh. Sialan, kekuatan macam apa ini? Ekspresi Tuan Muda Transformasi Segudang itu jelek. Dua lainnya juga memiliki ekspresi serius. Kultifator iblis ini terlalu menakutkan. Dalam sekejap mata, dia telah melukai dua orang ahli secara serius. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Tuan Muda Transformasi Segudang berjalan keluar. Dia berkata bahwa dia pasti tidak akan bisa melarikan diri begitu aku menyiapkan formasi transformasi segudang. Dengan lambayan telapak tangannya, hukum transformasi segudang menari, menyegel seluruh dunia. Jika seseorang ingin melarikan diri, mereka akan berubah menjadi abu. Mari kita lihat bagaimana kamu lolos kali ini. Tuan Muda Transformasi Segudang mencibir. Pria misterius dengan aura primal chaos itu berteriak dingin. Aku akan mengubahmu menjadi ketiadaan. Lin Suan tertawa. Melarikan diri. Mengapa saya harus melarikan diri? Kalianlah yang akan mati. Dia melambaikan tangannya dan menyerbu ke arah Tuan Muda Transformasi Segudang. Tuan Muda Transformasi Segudang mendengus dingin. Telapak tangan suci transformasi segudang. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Energi iblis di sekitarnya hancur dan menghilang. Kau sama sekali bukan tandinganku. Dia menyerbu sambil tersenyum sinis. Namun, Lin Suan menggunakan kekuatan jiwa pedang naga agung. Ketika dia menyerang, itu seperti pedang iblis hitam yang menembus langit dan bumi. Telapak suci transformasi segudang langsung tertusuk. Tuan Muda Transformasi Segudang itu melompat ketakutan dan segera mundur. Salah satu lengannya terpotong. Sialan, kau benar-benar bisa mematahkan hukum transformasi segudang milikku. Dia benar-benar tercengang. Kekuatan macam apa ini? Seni suci transformasi segudang milik sekte transformasi segudang mereka sangatlah mengerikan. Telah diwariskan sejak lama dan dapat menyelesaikan segala hal di dunia. Dalam pertarungan setingkat itu, tak ada yang menandinginya. Kecuali jika perbedaan tingkat kultifasinya terlalu besar dan menggunakan kultifasi yang tak tertandingi untuk menekannya, barulah seseorang dapat memblokirnya. Tetapi sekarang, kultifasi pihak lain tampaknya tidak lebih tinggi darinya. Faktanya, kultifasinya bahkan lebih rendah darinya, tetapi dia dapat menghancurkan hukumnya. Sungguh sulit dipercaya. Sialan, anak ini pasti punya harta karun yang tak tertandingi. Memikirkan hal ini, dia segera mundur. Namun, di saat berikutnya, dia juga menjerit dengan sedih. Jiwanya terbakar. Sialan, pihak lain bahkan bisa menggunakan serangan jiwa. Dia melompat ketakutan dan buru-buru menggunakan hukumnya untuk memadamkan api jiwa. Namun, dia masih terlambat selangkah. Meskipun api jiwanya telah padam, dia masih menderita luka parah. Tubuhnya hampir jatuh dari langit. Tetua hitam dan putih, bunuh dia untukku. Dua lelaki tua berjalan keluar dari belakang tuan muda transformasi segudang. Mereka adalah dua pelayan tua sebelumnya. Satu berambut hitam, yang lain berambut putih. Keduanya adalah orang bijak agung dan sangat menakutkan. Seperti hantu, mereka datang ke sisi linsuan. Cakar-cakar yang layu mencengkeram bahu linsuan. Dalam sekejap, mereka mencengkeram bahunya. Lalu mereka menariknya dengan kuat. Itu. Di bawah kekuatan ini, seluruh langit terbelah menjadi dua bagian. Tubuh linsuan mengeluarkan suara gemuruh namun tidak hancur. Bagaimana ini mungkin? Seperti apakah bentuk tubuh ini? Tubuh Dewa Iblis. Para tetua kulit hitam dan putih terkejut. Yang lainnya bahkan lebih tercengang. Linsuan mencibir. Sambil menggoyangkan tangannya, dia meraih pergelangan tangan tetua hitam dan tetua putih. Bertarung denganku. Lengannya bergetar, melambaikan langit dan bumi. Para tetua hitam dan putih menari seperti kincir angin, menghantam tanah. Dengan suara ledakan, tanah hancur. Tubuh mereka bergoyang dan mereka memuntahkan banyak darah. Berengsek. Keduanya ingin melarikan diri, tetapi telapak tangan linsuan seperti tang besi, mencengkram pergelangan tangan mereka, membuat mereka mustahil melarikan diri. Linsuan melambaikan tangannya lagi. Keduanya bertabrakan, dan separuh tubuh mereka hancur. Keduanya bertabrakan hingga mereka melihat bintang. 4906. Tuan muda seribu transformasi tercengang. Para tetua hitam dan putih tidaklah lemah. Mereka secara khusus dikirim oleh penguasa seribu transformasi untuk melindunginya. Namun sekarang, mereka dipukuli. Apakah jurang pemisah antara keduanya benar-benar sebesar itu? Sudah sampai level manakah dewa gila ini? Para tetua hitam dan putih melumpuhkan lengan mereka sendiri untuk melarikan diri. Wajah mereka tampak ganas dan mata mereka dipenuhi niat membunuh saat mereka menyerang lagi. Kali ini, hukum di tubuh mereka terbakar bagai api mengerikan yang melahap dunia. Linsuan menggunakan segel penguasa manusia di tangan kirinya dan segel pelukan gunung di tangan kanannya. Ia membuka dan menutup telapak tangannya saat ia menyerang ke depan. Di bawah aura iblis, segel penguasa manusia berubah menjadi dewa iblis dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Segel itu meledakkan penatua hitam menjadi kabut berdarah. Segel pelukan gunung berubah menjadi gunung iblis kuno yang tingginya seratus ribu kaki dan turun dari langit. Seluruh dunia berguncang. Penatua white tertekan. Jiwanya terguncang sampai mati. Mati. Tuan muda seribu transformasi ketakutan. Kedua pelindung supernya telah mati begitu saja. Sialan, dia sangat ganas. Cepat serang. Sebelum dia selesai berbicara, rambutnya berdiri karena linsuan sudah tiba di sampingnya. Alangkah cepatnya. Apakah itu suatu kemampuan ilahi spasial? Kulit kepalanya menjadi mati rasa. Jiwa orang ini kuat, fisiknya kuat, dan dia bahkan memiliki kemampuan ilahi spasial. Dari ras mana dia berasal. Kamu berani. Sosok yang kacau itu meraung. Dewa perang lainnya yang bertubuh kuat juga meraung. Mereka juga bisa melihat bahwa dewa gila ini terlalu kuat. Jika Tuan Muda seribu transformasi mati, pihak mereka akan sepenuhnya ditekan. Keduanya menyerang. Salah satu dari mereka menembakkan cahaya kekacauan, menghancurkan. Yang satunya lagi mengulurkan tangan besar dan menyelimuti linsuan. Linsuan mencibir. Tubuhnya meredup saat binatang dimensi itu memindahkannya lagi. Namun sebelum dia pergi, dia menggunakan pedang naga besar. Tuan Muda seribu transformasi ini sangat menakutkan. Jika bukan karena dia, akan sangat sulit bagi orang lain untuk membunuhnya. Bahkan dia harus menggunakan kekuatan pedang naga besar. Jadi dia tidak ragu untuk menebas. Teriakan naga bergema, Tuan Muda transformasi seribu meraum dengan gila dan menggunakan seni suci transformasi seribu. Lukisan seribu transformasi menyelimuti dirinya, namun tidak ada gunanya. Pedang naga besar membelah tubuhnya, dan di bawah kekuatan penakluknya, dia lenyap begitu saja. Apakah dia sudah meninggal? Semua orang menjadi gila. Transformasi segudang hukum Transformasi segudang Tuan Muda tidak dapat menghancurkannya. Apakah ini pedang yang mematikan? Ilmu pedang macam apa itu? Dengan lambayan tangannya, Lin Suan mengumpulkan cincin penyimpanan milik tiga pembudidaya yang gugur. Lalu dia berbalik lagi dan menatap kedua orang lainnya. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, silakan tinggalkan. Wajah kedua lelaki itu muram dan dingin. Lelaki yang tampak seperti dewa itu melangkah keluar dan berkata dengan suara lantang, Aku ingin bersaing denganmu dalam hal fisik. Lin Suan tersenyum. Tentu saja, jika dia kalah, dia akan mati. Beranikah kau meremehkanku? Sang dewa perang berteriak marah dan meninju. Sepuluh ribu kilatan petir menari-nari di langit. Dia mengakui bahwa pihak lawan sangat kuat, tetapi dalam hal kekuatan fisik, dia tidak akan kalah dari siapapun. Seluruh dunia berguncang hebat, menyebar jauh dan luas. Banyak orang di kejauhan juga merasa ngeri. Mereka melihat ke langit dan melihat langit runtuh dan bumi retak. Seseorang tengah bertempur dalam pertempuran hebat. Ini adalah kota purba, dan jika ini adalah tempat lain, seluruh kota mungkin sudah hancur sejak lama. Meski begitu, pemandangan itu tetap mengejutkan. Banyak sekali orang yang melihat ke arah suara itu dan terbang ke langit, ingin menyaksikan pertempuran itu. Di depan, Lin Xuan melihat pukulan itu dan mengangguk. Kau sangat kuat, tapi kau bukan tandinganku. Dia juga mengepalkan tinjunya dan meninju keluar. Tinju enam jalan. Di tinjunya, enam hantu terhubung satu sama lain seolah-olah mereka telah berubah menjadi dunia enam jalan. Dia meninju keluar. Tinju lelaki yang bagaikan dewa itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan tulang-tulang putihnya. Dia menutupi lukanya dengan ekspresi ketakutan. Siapa kamu? Aku, Lin Xuan mendengus dingin. Dewa gila. Mulai hari ini, nama ini akan menjadi mimpi burukmu. Sambil berbicara, dia menyerang lagi. Tinju enam jalan diayunkan, dan tiga pukulan menghancurkan manusia yang bagaikan dewa itu menjadi berkeping-keping. Itu mengerikan. Kau tak bisa membunuhku, aku dari klan pertempuran langit. Klan pertempuran langit telah diwariskan sejak zaman purba. Mereka sangat misterius dan selalu hidup menyendiri. Konon, klan ini sangat kuat dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Konon, mereka bahkan berani melawan langit. Dia tidak menyangka latar belakang pria ini begitu luar biasa. Lin Xuan mencibir. Jadi apa? Saat kau bekerja sama dengan tuan muda seribu transformasi untuk menyerangku, kau seharusnya memikirkan hasil hari ini. Lin Xuan tidak tergerak dan berjalan keluar. Tinju enam jalan lainnya menghancurkan pihak lain, dan jiwa orang itu juga memasuki siklus reinkarnasi. Apakah dia meninggal? Orang-orang di sekitarnya ketakutan dan hampir pingsan. Mereka tidak menyangka setelah mereka melaporkan keluarganya. Mereka masih tidak dapat menghentikan Dewa Gila. Seseorang ketakutan. Tidak heran dia disebut Dewa Gila. Dia benar-benar terlalu sombong dan tidak menaruh apapun di matanya. Sudah berakhir, empat ahli hebat telah tumbang dan dia telah menyinggung empat kekuatan utama. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Gila ini, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Pada saat ini, hanya ada satu orang yang tersisa di langit. Dia adalah pria yang dikelilingi oleh aura yang kacau. Latar belakangnya juga luar biasa, dia sombong dan tidak menaruh apapun di matanya. Namun, Lin Suan telah membunuh empat ahli hebat berturut-turut yang benar-benar mengejutkannya. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak sebanding dengan pihak lain. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, itu adalah fakta. Matanya berkedip. Setelah berpikir lama, pria yang kacau itu mendesah. Aku akui bahwa kekuatanku saat ini lebih rendah darimu. Saya mengaku kalah. Sambil mengakui kekalahan, dia juga memberi dirinya jalan keluar. Meskipun dia lebih rendah dari pihak lain sekarang, itu tidak berarti bahwa dia akan lebih rendah dari pihak lain di masa depan. Dia pasti akan membalas dendam di masa mendatang. Lin Suan mencibir. Karena dia mengaku kalah, dia masih sangat sombong. Karena dia mengaku kalah, maka berlututlah dan bersujud untuk meminta maaf. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Mustahil. Pria yang kacau itu meraung. Mengakui kekalahan sudah merupakan pengakuan terbesar yang dapat diberikannya, tetapi dia masih harus berlutut dan bersujud. Ini bahkan lebih tidak mengenakan daripada membunuhnya. Kenapa? Tidak puas. Tidak puas. Kalau saja aku jatuh ke tanganmu hari ini, apakah kau akan membiarkanku pergi hanya karena aku mengaku kalah? Pria yang kacau itu terdiam. Tentu saja mereka tidak akan terdiam. Mereka akan menggunakan segala macam metode untuk menyiksa pihak lain sampai mati dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa pihak lain juga seorang ahli yang lebih sombong darinya. Oleh karena itu, memohon belas kasihan tidak mungkin dilakukan. Dia hanya bisa menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Dia mendengus dingin, dan sepasang sayap yang kacau muncul di punggungnya. Dia merobek langit dan terbang ke kejauhan. Apakah dia lolos? Semua orang terkejut. Bahkan seorang yang kuat dengan aura yang kacau tidak sebanding dengannya. Dewa gila ini benar-benar akan menjadi terkenal hari ini. Melihat sosok yang melarikan diri, Lin Suan tidak mengejarnya. Dengan lambayan tangannya, tombak kehancuran besar muncul di tangannya dan dia menggenggamnya erat-erat. Lalu, dia terbang ke kejauhan. Tombak besar kehancuran berubah menjadi petir hitam dan merobek sembilan langit. Ia mengejar sosok kacau di depannya. Kekuatan ini terlalu kuat. Kekuatan ini membawa aura pedang naga agung yang tidak dapat dihancurkan dan aura jalan iblis yang mengerikan. Antara langit dan bumi, petir hitam menyambar ke segala arah karena kekuatan tersebut. Di depan, pria yang kacau itu menghela napas lega. Meskipun dia kalah hari ini, dia akhirnya bisa lolos tanpa cedera. Itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Namun, pada saat berikutnya, kulit kepalanya mati rasa. Dia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa datang dari belakangnya. Kekuatan itu bergerak ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, kekuatan itu telah tiba di belakangnya. 4907 Apakah orang itu sudah menyusul? Dia berbalik tiba-tiba, hanya melihat tombak hitam menembus langit. Ia melesat datang disertai guntur dan kilat yang tiada henti di belakangnya. Itu sebenarnya adalah senjata. Apakah dia mencoba membunuhku hanya dengan senjata? Benar-benar lelucon. Pihak lain terlalu meremehkanku. Aku lebih kuat dari empat orang sebelumnya. Kekacauan membelah langit dan bumi. Pada saat ini, ekspresinya menjadi serius dan aura kekacauan di tubuhnya menjadi lebih mengerikan, berubah menjadi hukum. Dalam cetakan telapak tangannya, benda itu menggelinding dengan cepat. Dia mengulurkan lengannya, satu jari menunjuk ke langit dan jari lainnya menunjuk ke tanah, seolah-olah dia benar-benar akan membuka sebuah dunia. Hukum-hukum kacau di sekitarnya saling terkait satu sama lain, berubah menjadi ilusi dunia yang menyelimutinya. Dia bagaikan dewa dunia, kekuatannya tak terhentikan. Ledakan. Pada saat berikutnya, tombak besar kehancuran menghantam langit dan bumi yang kacau, menghasilkan suara yang mengguncang bumi. Bada yang mengerikan melanda ke segala arah. Mundurlah dengan cepat. Orang-orang di kejauhan ketakutan. Kekuatan ini terlalu kuat. Mereka mundur satu demi satu, dan beberapa di antara mereka yang mundur terlalu lambat langsung tercabik-cabik. Di kejauhan, orang-orang yang ingin bergegas untuk menyaksikan pertempuran juga berhenti, wajah mereka penuh ketakutan. Jika pasukan ini terus bergerak maju, mereka akan mencari kematian. Di depan, badai itu dahsyat. Tria yang kacau itu mencibir dan menangkisnya. Dia menggunakan langit dan bumi yang kacau untuk memblokir senjata pihak lain. Senjata ini juga terlihat cukup bagus, jadi dia menerimanya. Sambil memikirkan hal itu, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih yang ada di depannya. Namun, sebuah retakan tak jelas muncul diam-diam. Lalu, dalam sedetik, menyebar ke seluruh hukum kekacauan primalnya. Mustahil. Tria yang kacau itu ketakutan. Apakah hukum-hukum yang kacau telah dilanggar? Berlari, itulah satu-satunya pikirannya. Namun, dia masih meremehkan serangan ini. Meskipun Lin Suan hanya melemparkan satu senjata, kekuatan di baliknya terlalu kuat. Kalau saja lelaki yang kacau itu menghindar, dia mungkin bisa lolos dan menyelamatkan nyawanya. Namun, ia memilih untuk melawan. Ini adalah tindakan yang paling bodoh, dan ia harus membayar harga atas tindakannya. Engah. Tombak kehancuran besar hancur berkeping-keping, dan langit dan bumi yang kacau menghantam tubuh lelaki yang kacau itu menembusnya. Kemudian, ia terbawa terbang jauh, langsung menghancurkan ratusan gunung, dan akhirnya memaku dia ke tebing. Ah. Lelaki yang kacau itu meraung gila-gilaan, mencoba melarikan diri. Dia menemukan bahwa tombak itu mengandung kekuatan yang tidak dapat dihancurkan yang secara langsung menghancurkan meridian dan hukum di tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Weng. Kekosongan di depannya terbelah, dan sesosok iblis berjalan keluar, tatapan dinginnya menyelimutinya. Siapa kamu? Manusia kekacauan purba itu meraung dengan marah. Siapa kamu? Lin Suan membalas dengan sebuah pertanyaan. Matanya berkedip, tetapi dia tidak langsung menyerang. Saya berasal dari Eternal Beginnings. Nak, kamu takut. Biarkan aku pergi dan aku akan melupakan masa lalu. Pada saat yang sama, senjata ini akan menjadi milikku. Sepuluh ribu awal. Mata Lin Suan berkedip. Semua awal mula tanah suci dunia roh sejati. Tampaknya Anda tidak bodoh. Tanah suci segala awal hanyalah sebagian dari tanah suci segala awal. Sekte awal mula kami mewakili terlalu banyak hal. Kami tidak hanya memiliki tanah suci di dunia roh sejati, tetapi kami juga memiliki kekuatan di bintang kaisar terkubur. Kami adalah makhluk yang telah berevolusi sejak dunia diciptakan. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan kami? Semua awal. Mata Lin Suan berkedip. Tampaknya nama-nama tanah suci di dunia roh sejati tidak dipilih secara acak. Masing-masing dari mereka memiliki makna mendalam di baliknya. Karena kau memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia kekacauan primal, baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Mulai sekarang, kau bisa menjadi pelayanku dalam pertempuran. Apakah tamu, manusia kekacauan purba itu marah sekali? Apakah dia akan menjadi tawanan? Lelucon macam apa ini? Jika kau sentuh aku, All Beginnings tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, sebelum dia selesai berbicara, tangan Lin Suan mencengkeram kepalanya. Pada saat yang sama, cahaya menakutkan melintas di matanya. Segel kehidupan dan kematian. Setelah segel kehidupan dan kematian ditanam, hidup dan mati seseorang akan berada di tangan surga. Suara dingin Lin Suan bergema di benak pihak lain. Manusia kekacauan purba itu meraung dengan gila. Dia melawan dengan sekuat tenaga, tetapi di bawah kekuatan kemampuan ilahi rahasia surga, jiwanya hancur total. Pada akhirnya, jiwanya meredup karena segel kehidupan dan kematian tertanam di kedalaman jiwanya. Mulai sekarang, kehidupan dan kematiannya tidak lagi menjadi milik surga. Lin Suan mengambil kembali tombak penghancur besar. Manusia kekacauan purba itu berlutut dengan satu kaki, memberi salam kepada tuannya. Siapa namamu? Lin Suan bertanya dengan dingin. Guru, nama saya Pan Siang. Baiklah, Lin Suan melambaikan tangannya dan menghilang ke dalam kehampaan bersama mereka berdua. Apakah mereka pergi? Orang-orang di kejauhan terkejut. Setelah waktu yang lama, mereka akhirnya bergegas mendekat. Kemudian mereka menyelidiki, apa yang terjadi pada orang terakhir? Mereka hanya melihat puncak gunung yang hancur dan kekacauan darah di seluruh tanah. Mungkinkah dia juga terbunuh? Ya Tuhan, kelima ahli besar itu semuanya telah tumbang. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Berita itu menyebar dengan cepat. Untuk sesaat, seluruh kota kuno Taiking terguncang. Kelompok di belakang lima ahli besar juga menjadi gila. Mereka mengirim paragrit sage dan menemukan bahwa memang demikian adanya. Sialan, beraninya mereka menyerang sekte transformasi ribuan. Sang penguasa segala transformasi meraung ke langit, suaranya mengguncang sembilan langit. Siapa yang melakukannya? Para petinggi klan Gagak Emas juga datang. Klan Blood River juga datang. Saat para sage agung ini marah, langit dan bumi akan runtuh. Akhirnya mereka mengetahui bahwa pelakunya adalah seorang bernama Medgat. Ya Tuhan, siapakah orang ini? Cepat pergi dan selidiki. Pada saat yang sama, nama dewa gila menyebar ke seluruh kota kuno Taiking. Tidak bagus. Bangau Jiuxiao terbang kembali dengan ekspresi jelek di wajahnya. Apa yang telah terjadi? Jenderal Dewa Angin Salju mengerutkan kening. Apakah ada sesuatu yang terjadi di reruntuhan istana surgawi? He Jiuxiao berkata, Jenderal Ilahi, bukan itu masalahnya. Ini bukan tentang pengadilan surgawi, tapi Dewa Gila. Apa yang terjadi dengan Dewa Gila? Jenderal Ilahi Cloud bertanya. He Jiuxiao berkata, berita itu telah menyebar. Dewa Gila membunuh lima ahli hebat di dekat reruntuhan pengadilan surgawi, termasuk sekte transformasi segudang, klan Gagak Emas, dan bahkan sekte awal segudang. Apa? Jenderal Dewa Angin Salju terkejut. Ekspresi Jenderal Dewa Awan juga berubah. Ini masalah besar. Apa yang dilakukan Dewa Gila itu? Ekspresi Jenderal Dewa Kian Cheng juga menjadi gelap ketika dia mendengar berita itu. Meskipun kami dari Menara Jurang Suci dan tidak takut pada golongan manapun. Kita tidak dapat melawan jika begitu banyak vaksi menyerang bersama. Lagipula, ini adalah kota kuno Taiking, bukan wilayah kita. Apakah Dewa Gila itu tidak mengerti hal ini? Di mana dia? Jenderal Ilahi Kian Cheng, Jenderal Ilahi Leng He, jika kelima vaksi datang mencari kita, kita akan mengirim Dewa Gila keluar. Lagipula, kita tidak bisa membiarkan pertempuran besar terjadi pada saat ini. Kita tidak bisa. Jenderal Ilahi Ocea Norigin berteriak, Dewa Gila adalah salah satu dari kita. Jika kamu mengirimnya sekarang, apa yang akan dipikirkan dunia tentang kita? Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Saudara Yun juga berdiri. Jenderal Dewa Angin Salju berkata, jangan bicarakan ini dulu. Kita cari anak itu dan tanyakan padanya tentang situasinya dulu. Dewa Gila mungkin sombong, tapi menurutku dia tidak akan menyerang tanpa alasan. Mereka bergerak untuk mencari Dewa Gila. Mereka bukan satu-satunya. Semua orang mencarinya. 4908 Pada saat ini, Lin Suan telah menemukan tempat untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Dia membawa pansi yang ke dunia pedang. Nak, kau benar-benar membawa seseorang ke sini lagi. Siapa kali ini? Empat binatang roh terkejut. Mereka menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti di belakang Lin. Aku dapat merasakan aura kekacauan purba dari tubuhnya. Sang naga roh berseru. Aura kekacauan purba memang sangat membantu dunia ini. Kura-kura roh juga tertawa. Benar saja, Lin Suan tidak membunuh pihak lain karena pihak lain itu berguna. Dia berencana untuk melemparkan pihak lain ke dunia pedang. Biarkan hukum kekacauan primal pihak lain memberikan kekuatan pada dunia pedang. Kekacauan purba memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Mungkin itulah yang dibutuhkan dunia pedang. Tentu saja, dia masih bereksperimen di lembah empat roh. Lembah empat roh saat ini lima kali lebih besar dari sebelumnya. Itu bukan lagi tempat yang kecil. Sebaliknya, itu adalah lembah yang sangat luas. Empat urat nadir roh yang dibentuk oleh empat binatang roh juga menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Hal ini membuat mereka sangat bahagia. Mereka berempat tinggal di sana dengan tenang. Mereka bahkan berinisiatif merawat tanaman obat di lembah empat roh. Tanaman obat ini tumbuh dengan sangat baik. Dibandingkan dengan dunia luar, ada lapisan tambahan kekuatan misterius. Sekarang, dengan tambahan aura kekacauan purba, itu akan menjadi lebih mengerikan. Tidak seorang pun tahu seberapa jauh itu akan berkembang. Lin Suan dan yang lainnya menantikannya. Setelah memberi Pan Siang misi, Lin Suan pergi. Pan Siang berubah menjadi seekor gajah, dikelilingi oleh aura kekacauan purba, dan terus-menerus membajak tanah di lembah empat roh. Dia sangat rajin. Adapun Lin Suan, dia keluar lagi. Dia siap untuk kembali. Setelah menghitung waktunya, sudah waktunya pelelangan dimulai. Dia harus memberitahu Haiyuan Define General bahwa dia harus membeli nantian murid sebelum itu. Lelang sudah dimulai. Kali ini, Istana Valet mengambil 13 item dari pengadilan surgawi. Semua kekuatan besar tiba satu demi satu. Setelah beberapa hari persiapan, mereka telah mengumpulkan banyak kekayaan. Bahkan ada orang yang ingin bergandengan tangan secara diam-diam. Barang pertama sangat luar biasa. Itu adalah kotak harta karun dengan tujuh pil di dalamnya. Pil-pil pengadilan surgawi kemungkinan besar adalah pil rahasia dengan efek ajaib. Itulah sebabnya mata semua orang memerah pada awalnya. Harganya mengejutkan. Jenderal Ilahi Haiyuan dan rombongan juga telah tiba. Mereka duduk di sebuah bilik dan sedikit mengernyit. Dari kelihatannya, daya tarik reruntuhan pengadilan surgawi lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dia mengatakan bahwa dengan sumber daya yang kita miliki saat ini, saya khawatir kita hanya dapat membeli satu. Tapi yang mana? Kian Chen berkata, itu sudah jelas. Aku ingat salah satu dari 13 harta karun itu adalah tungku pil, jadi aku pasti harus membelinya. Dengan tungku pil itu, dia mungkin dapat memurnikan pil dengan kualitas yang lebih tinggi. Namun, Jenderal Dewa Angin Salju berkata, saya ingat ada sebuah bendera. Mungkin bendera itu memiliki beberapa manfaat magis. Mengapa kita tidak menembak bendera itu? Kedua belah pihak memiliki pendapat yang berbeda, dan Jenderal Ilahi dari Jurang Laut dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka ingin menawar salah satu baju sirah karena mereka merasa baju sirah itu mungkin dapat menahan beberapa formasi di reruntuhan Istana Surgawi. Dia harus mengambil keputusan dengan cepat. Itu karena harta karun yang pertama sudah habis. Itu dibeli oleh seseorang dari sekolah danding. Grit Sage Pilfire dari Pil Cauldron School dan yang lainnya juga mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Mereka mengeluarkan harga yang mengejutkan dan memenangkan tujuh pil. Ketika mereka menerimanya, senyum muncul di wajah mereka. Hebat! Mereka tidak ingin memakan pil itu, tetapi mempelajarinya. Jika mereka dapat menguraikan dan menemukan resep pil tersebut, mereka akan dapat memproduksi pil-pil ini dalam jumlah tak terbatas. Kalau begitu, kekayaan mereka tidak akan terbayangkan. Tak lama kemudian, bidak catur itu pun dibeli. Bidak catur itu berwarna biru dengan pola-pola misterius di atasnya. Jenderal Dewa Angin Salju memutuskan untuk bergerak, tetapi Jenderal Dewa Kian Chen tidak setuju. Jenderal Dewa Si Abis juga ragu-ragu. Jangan melakukan tindakan apapun, tunggu dan lihat saja. Ini bukan satu-satunya hal yang kami inginkan. Pada saat itu, pintu ruang pribadi terbuka, dan sebuah suara terdengar. Siapa ini? Jenderal Ilahi Winsnow berbalik, dan aura dingin langsung meletus. Ini aku. Ruang angkasa berkedip, dan sosok itu menghilang, muncul di arah lain. Lalu, pintu ruang pribadi itu ditutup. Itu kamu, Jenderal Dewa Angin Salju tercengang. Wajah Jenderal Dewa Kian Chen menjadi gelap. Nak, kau berani kembali. Tahukah kamu seberapa besar kekacauan yang telah kamu buat? Berlututlah dengan patuh dan biarkan kami menindasmu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Kamu berani menyentuhnya. Saya tidak setuju. Si Abis berdiri, dan Jenderal Ilahi Yun juga berkata. Mari kita bertanya dulu, mungkin itu bukan salah Dewa Gila. Kemudian mereka berbalik dan bertanya, Apa yang terjadi? Mengapa kamu menyerang? Bukankah lebih baik mengalahkan mereka saja? Lin Suan berkata, Aku tidak punya pilihan lain. Pangeran seribu transformasi itu menantangku berkali-kali, dan pada akhirnya, dia bahkan bergabung dengan empat orang lainnya untuk membunuhku. Adegan itu sama dengan Master of the Great Wilderness. Apakah menurutmu aku akan menahan diri? Apa? Sang penguasa alam liar yang agung. Mungkinkah Anda juga menemukan sesuatu? Benar sekali. Lin Suan mengangguk. Jenderal Ilahi Angin Salju terkejut. Tidak heran kelima orang itu ingin menyerang Lin Suan. Jenderal Ilahi Kian Cheng berdiri dan berkata, Bicaralah dengan cepat. Lin Suan mencibir dan menatapnya. Oh, bukankah kamu ingin menekanku dan menyerahkannya kepada orang-orang itu? Mengapa kamu masih ingin menyerang sekarang? Wajah Jenderal Dewa Kian Cheng dingin. Mungkinkah kamu ingin menyimpan rahasia ini untuk dirimu sendiri? Lin Suan mencibir. Jangan menganggapku hina seperti sebagian orang. Aku tidak mengatakannya karena aku ingin membuat pernyataan terlebih dahulu. Apakah kamu masih memperlakukanku sebagai salah satu dari kalian? Ini wajar saja. Jenderal Ilahi Hai Yuan dan Jenderal Ilahi Yun berdiri. Mereka selalu mendukung Lin Suan. Lin Suan tidak meragukan ini. Lin Suan hanya memandang Jenderal Ilahi Winsnow dan Jenderal Ilahi Kian Cheng. Jenderal Ilahi Angin Salju berkata, Jika kamu menyerang karena ingin melindungi rahasia, maka itu bisa dimengerti. Jenderal Dewa Kian Cheng juga mendengus dingin. Kali ini, kami tidak akan menyerangmu. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kata-kata tidak bisa dijadikan bukti. Kalian bisa bersumpah. Beranikah kau untuk tidak mempercayaiku? Jenderal Ilahi Kian Cheng marah. Lin Suan mencibir. Kamu bahkan tidak bertanya tentang situasinya dan ingin menekanku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Entah bersumpah. Atau aku akan melelang rahasia ini. Anda. Kian Cheng marah. Jenderal Dewa Angin Salju berkata, Aku bersumpah demi hati dauku bahwa aku tidak akan menyerangmu karena masalah ini. Lin Suan menganggup dan menatap Kian Cheng. Bagaimana denganmu? Jenderal Ilahi Kian Cheng menggertakkan giginya. Dia tidak punya pilihan selain bersumpah demi hati daunya. Kau bisa mengatakannya sekarang, kan? Dia mendengus dingin. Lin Suan melihat sekeliling lagi. Dia mengatur susunannya dan berkata, Ada sebuah token di antara 13 harta karun. Jika dia mendapatkan token itu, itu pasti akan sangat berguna. Jenderal Ilahi Hai Yuan dan Kian Cheng terkejut dan bertanya, Bagaimana kamu tahu? Lin Suan berkata, Aku pernah pergi ke reruntuhan pengadilan surgawi sebelumnya. Ada celah di dalam, jadi aku tidak masuk. Tapi aku punya teknik rahasia. Jadi saya melihat beberapa pemandangan di dalamnya dengan jelas. Dia tidak melihat apapun lagi. Yang dia lihat hanyalah gerbang surga dengan naga dan burung phoenix menari-nari di atasnya. Itu disebut gerbang surgawi selatan. Gerbang surgawi selatan yang legendaris. Jenderal Ilahi Angin Salju terkejut, dan yang lainnya juga berseru. King Hong, Si Hong, dan yang lainnya tercengang. Tampaknya mitos dan legenda itu tidak semuanya palsu. Bahkan Zhuang kecil yang sedang tertidur pun membuka matanya. Dia berkata, Saya ingat bahwa di antara 13 harta karun, token itu memiliki kata Soteren Heavenly yang terukir di atasnya. 4909 Semua orang terkejut ketika mendengarnya. Pada saat yang sama, mereka juga mengerti mengapa Lin Suan menginginkan token tersebut. Gerbang Langit Selatan dan token Langit Selatan. Pasti ada hubungan antara keduanya. Mereka memutuskan untuk menawar token Langit Selatan dengan sekuat tenaga. Jenderal Ilahi Haiyuan dan yang lainnya membuat keputusan. Selanjutnya, mereka menunggu dengan sabar. Satu persatu harta karun muncul di hadapan mereka. Mata para sekte dan keluarga besar leluhur tampak merah. Namun, mereka tidak bergerak. Akhirnya, ketika token Langit Selatan muncul, Jenderal Ilahi Haiyuan bergerak. Setelah perang penawaran yang sengit. Pada akhirnya, mereka memperoleh token Langit Selatan. Sialan, di sisi lain, orang-orang dari Istana Seribu Naga tampak muram. Mereka juga merasa bahwa token itu luar biasa. Ada dua kata di sana. Mungkin ada hubungannya dengan gerbang Langit Selatan yang legendaris. Akan tetapi, mereka belum melihat gerbang surga selatan dengan mata kepala mereka sendiri, jadi mereka tidak terlalu bertekad. Selain harta karun sebelumnya, mereka tidak memiliki cukup kekayaan untuk bersaing memperebutkan token Langit Selatan. Pada akhirnya, mereka kehilangan kesempatan itu. Hebat, mereka mendapatkannya. Jenderal Ilahi Haiyuan segera menukarnya dengan token Langit Selatan. Ketika mereka mendapatkannya, mereka menghela nafas lega. Setelah mempelajarinya dengan saksama, Jenderal Ilahi Haiyuan meletakkan token Langit Selatan di dalam kehampaan. Semua orang melihat apakah ada perubahan. Mata Lin Suan berkedip. Dia menyadari bahwa ada rune yang sangat rumit di token Langit Selatan. Mustahil untuk memahaminya sepenuhnya. Akan tetapi, dengan token Langit Selatan, mereka mungkin dapat memasuki pengadilan surgawi. Selanjutnya, mereka menunggu dengan sabar hingga lelang berakhir. Beberapa barang berikutnya sungguh mengejutkan. Totalnya ada 13 item. Pada akhirnya, semuanya dilelang. Tentu saja, tidak semua keluarga atau sekte bisa mendapatkannya. Hanya 12 teratas yang bisa. Barang terakhir disimpan oleh sekte Z-Mansion. Itu adalah sebuah gulungan. Orang-orang dari sekte Z-Mansion tidak membukanya, jadi tidak ada yang tahu apa isinya. Ada yang menduga bahwa itu mungkin berisi rahasia pengadilan surgawi. Atau mungkin itu adalah teknik kultivasi ajaib dari pengadilan surgawi. Namun, sekte Z-Mansion tidak mau memberikannya begitu saja. Selain itu, sekte dan keluarga lain juga memperoleh harta karun yang sesuai, jadi tidak ada yang menduga bahwa itu adalah sekte Z-Mansion. Setelah pelelangan berakhir, semua orang bubar. Mereka bersiap pergi ke reruntuhan pengadilan surgawi untuk mencari peluang. Saat Lin Suan dan yang lainnya hendak pergi, mereka dihadang oleh lebih dari satu orang. Mereka adalah House of Myriad Transformations, Gold Crow 3B, dan Lord Blood River. Di mana Dewa Gila, katakan padanya untuk datang ke sini dan mati. Suara dingin terdengar, menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Orang-orang yang belum pergi semuanya berhenti. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Benar saja, mereka datang mencarinya. Berita tentang Dewa Gila yang membunuh lima ahli berturut-turut telah menyebar luas. Tentu saja, mereka juga mengetahuinya. Namun, saat semua orang mencari Mad God, dia tampaknya telah menghilang. Kali ini, lima orang penting akhirnya berhasil menghalangi pintu. Sepertinya mereka akan menekan pihak lain. Wajah Jenderal Dewa Haiyuan dan yang lainnya tampak muram. Apa maksudnya ini? Sang Master of All Transformations mendengus dingin. Dewa Gila telah membunuh cucuku. Aku pasti akan membalasnya. Muridku tidak akan mati sia-sia. Lord Blood River mendengus dingin. Klan gagak emas, klan pertempuran langit, dan bahkan klan segala awal mendengus dingin dan menyerahkan bocah nakal itu. Saya melakukannya karena mereka pantas mati. Sebuah suara dingin terdengar dari belakang. Semua orang menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat sosok iblis itu, mereka semua tercengang. Ya ampun, dia berani datang. Apakah dia Dewa Gila? Dia terlalu sombong. Itulah lima pemimpin besar. Dia berani muncul saat ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menahan mereka? Bocah, ini kamu. Ketika Master of All Transformations dan yang lainnya melihat linsuan, niat membunuh yang sangat dingin muncul dari mata mereka. Kekosongan di sekitarnya runtuh dan bumi retak. Jenderal Ilahi Hai Yuan mendengus dingin dan melangkah maju. Namun, mereka masih waspada. Sang Jenderal Ilahi dari jurang laut harus mengeluarkan perisai untuk menghalangi kekuatan itu. Tidak ada cara lain. Lord of All Transformations dan Patriarch Glut River keduanya adalah Great Sage yang hebat. Mereka satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Linsuan tentu saja juga waspada. Namun, dia tidak mundur. Raungan naga keluar dari tubuhnya. Bahkan ada pusaran hitam di sekitarnya yang menelan kekuatan mengerikan ini. Master of All Transformations berjalan keluar dan menatap linsuan. Dia berkata dengan dingin, Dewa Gila, apakah kamu patuh? Datanglah ke sini dan terima kematianmu. Atau kau ingin aku menekan dan menyiksamu sampai mati? Yang lainnya juga keluar. Patriarch Glut River mencibir. Kalian para Jenderal Ilahi, cepatlah pergi. Aku bisa mengampuni kalian. Jika kita benar-benar bertarung, kalian berlima tidak akan cukup. Aku bisa mengalahkanmu dengan satu tangan. Berengsek. Jenderal Ilahi Yun dan yang lainnya menggertakkan gigi. Apakah menurutmu tidak ada orang suci agung puncak di menara jurang suci kita? Jadi bagaimana jika memang ada? Apakah mereka ada di sini? Patriarch awal mula mendengus dingin. Karena mereka tidak ada di sini, tidak ada bedanya. Sekarang sudah ada dua orang suci agung puncak di sini, apakah menurutmu kamu masih bisa melarikan diri? Dengan itu, Patriarch Glut River melangkah maju. Darah di tubuhnya mengelilingi sembilan surga, menyebabkan para Jenderal Ilahi menjadi kaku. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Namun, pada saat ini, aura mengerikan meletus dari tubuh Jenderal Ilahi. Perisai Jenderal Dewa Hai Yuan menghalangi sungai darah. Jenderal Dewa Feng Shui dan yang lainnya juga memiliki harta sihir di tubuh mereka. Mereka menerobos kehampaan dan meraung ke langit. Apakah kau akan menjadi musuh kami? Di sisi lain, Jenderal Ilahi Qian Chen mendengus dingin. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Dia berdiri di samping. Dia telah berjanji pada Lin Suan bahwa dia tidak akan menyerang Lin Suan, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan membantunya. Sudah berakhir, anak ini benar-benar mati. Bahkan Kren Jiuq Xiao, Yan Ling, dan yang lainnya mengerutkan Kening. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, perang akan pecah terlebih dahulu. Mereka bahkan mungkin tidak dapat memasuki pengadilan surgawi. Lin Suan mencibir dingin. Saya membunuh mereka berlima karena mereka pantas mati. Sekalipun aku punya kesempatan lagi dan bertemu mereka lagi, aku akan tetap membunuh mereka tanpa ragu. Suara Lin Suan membuat kulit kepala orang-orang di sekitarnya mati rasa. Anak ini tidak bersujud di depan situasi seperti itu. Sebaliknya, dia terus bersikap sombong. Apakah dia tidak takut mati? Nak, apa yang kau katakan? Penguasa segala transformasi menjadi murka. Sebuah tangan besar menyapu langit. Lin Suan segera mundur. Pada saat yang sama, dia berteriak dingin. Jika kamu membunuhku, kamu bisa melupakan memasuki pengadilan surgawi. Ledakan-ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Retakan spasial yang besar muncul dan menelan serangan penguasa segala transformasi. Kamu berani menghentikanku. Sang penguasa segala transformasi meraung. Seorang tetua keluarga gue berjalan keluar dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Apa maksudmu dengan itu? Dia bertanya sambil menatap Lin Suan. Yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Mungkinkah anak ini tahu cara memasuki pengadilan surgawi? Omong kosong. Bahkan penguasa alam liar agung tidak tahu, jadi bagaimana mungkin dia bisa tahu? Lord Blutriver mendengus dingin. Berhentilah berpura-pura. Kau tidak bisa menipu kami. Benar sekali. Trik kecil ini menggelikan. Orang-orang dari klan awal yang tak terduga dan klan pertempuran langit juga ikut keluar. Mereka tidak percaya. 4910. Lord of All Transformations dan yang lainnya sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lin Suan. Mereka berjalan lagi. Lin Suan mendengus dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Di mana penguasa alam liar yang agung. Apa yang kamu inginkan? Seseorang dari Purple Mansion bertanya dengan dingin. Penguasa alam liar agung juga berjalan keluar dan menatap Lin Suan dengan dingin. Lin Suan berkata, ketika kamu melarikan diri dari reruntuhan pengadilan surgawi, apakah kamu melihat gerbang surgawi berdiri di sembilan surga? Apakah anda melihat 33 langit di kejauhan? Salah satu dari langit ketiga itu hancur. Bagaimana kamu tahu? Sang penguasa alam liar yang agung terkejut. Meskipun dia hanya melihatnya dari jauh, tapi persis seperti yang dikatakan Lin Suan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa maksudnya? Penguasa alam liar yang agung sebenarnya setuju dengan apa yang dikatakan Lin Suan. Mungkinkah dia benar-benar mengetahui rahasia pengadilan surgawi? Untuk sesaat, banyak sekali orang yang gempar. Mata Purple Mansion, Towsan Dragon Court, dan yang lainnya berbinar. Pupil mata Lord of All Flowers juga mengecil. Menyerang. Orang-orang ini menyerang dengan gila-gilaan, tetapi para ahli dari keluarga Gu, pengadilan Seribunaga, dan rumah ungu semuanya menghentikan mereka. Apa artinya ini? Apakah Anda mencoba menghentikan mereka membalas dendam? Sang penguasa segala transformasi mendengus. Penguasa sungai darah dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Penguasa alam liar mendengus. Kelima orang itu menyerang anak ini karena mereka menginginkan rahasia pengadilan surgawi. Karena mereka menyerang, mereka harus bersiap mati. Penguasa alam liar besar pernah diserang sebelumnya, jadi dia tentu tahu kemarahan semacam ini. Pengadilan Seribunaga juga mendengus. Karena mereka lebih lemah, mereka harus menerima nasib mereka. Keluarga Gu dan keluarga Ye juga mengangguk. Berengsek. Sekte Seribu Transformasi, Klan Langit Pertempuran, dan Klan Gagak Emas semuanya menggertakkan gigi. Sial! Mereka tidak menyangka kata-kata anak ini akan mengubah situasi secara drastis. Bahkan Jenderal Ilahi Haiyuan dan yang lainnya tercengang. Dewa Gila memiliki kemampuan seperti itu. Jenderal Dewa Kian Cheng bahkan lebih tercengang. Awalnya dia ingin menggunakan penguasa segala transformasi untuk membunuh Lin Suan dan menonton pertunjukan dari samping. Tetapi dia tidak menyangka Lin Suan akan selamat. Dan hal yang mengejutkan itu berada di luar dugaannya. Orang-orang dari pemerintah Xi keluar. Pemimpin kehancuran besar berkata, Dewa Gila, saya dengan tulus mengundang Anda untuk datang ke pemerintah Xi. Kami akan memberi Anda sumber daya yang luar biasa. Ola Istana Valet dapat diberikan kepadanya, dinasti sepuluh ribu naga dapat memberikannya kepadanya asalkan dia membawa kita ke pengadilan surgawi. Orang-orang dari dinasti sepuluh ribu naga juga tertawa. Klan Ye dan klan Gu melangkah maju untuk menyampaikan undangan mereka. Untuk sesaat, semua orang gempar. Mereka tidak menyangka Dewa Gila disukai oleh begitu banyak orang. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Terima kasih telah menganggapku begitu baik, tetapi aku sangat marah hari ini. Aku ingin orang-orang ini menghilang di hadapanku. Setelah berkata demikian, dia menatap leluhur transformasi segudang dan yang lainnya dan berteriak dingin, enyahlah. Orang-orang ini mengandalkan fakta bahwa mereka adalah eksistensi Great Saga Latestage atau bahkan Great Saga Peak Stage. Mereka begitu kuat hingga ingin menekannya. Bagaimana dia bisa memberi muka pada orang-orang ini sekarang? Anda. Wajah Master of All Transformations dan yang lainnya langsung menjadi gelap. Siapakah mereka? Kapan dia pernah dimarahi oleh Raja Suci? Pemimpin Great Desolation berjalan keluar dan berkata dengan dingin, silakan pergi, Xi Mansion tidak menerimamu. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga, klan Gu, dan klan Ye juga keluar. Semuanya, lebih baik kalian menghilang hari ini. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena meminta kalian pergi. Sialan, kelima orang sombong itu menggertakkan gigi mereka. Meskipun mereka kuat, orang-orang di depan mereka semuanya berasal dari klan Kaisar kecuali Xi Mansion. Meskipun istana Xi bukan milik klan Kaisar, namun tetap saja merupakan eksistensi tertinggi yang ada 70 ribu tahun yang lalu. Konon, istana ini memiliki hubungan dekat dengan para dewa. Jika keempat kekuatan besar bersatu, mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Terlebih lagi, mereka datang sendirian. Jika mereka benar-benar bertarung, jiwa mereka akan hancur. Kelima ahli itu hanya bisa menggertakkan gigi. Mereka menatap linsuan, bocah, tunggu saja. Setelah mengatakan itu, mereka berlima pergi dengan penuh kebencian. Dia benar-benar pergi. Kelima raksasa datang dengan kekuatan besar, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Raja Suci. Dewa gila ini sungguh menantang surga. Dalam sekejap mata, segala macam perbuatan dan reputasi tentangnya pun tersebar semakin luas. Orang-orang dari Xi Mansion bergegas datang dan mengundang linsuan untuk menjadi tamu. Jelas saja mereka ingin mengetahui lebih banyak rahasia tentang pengadilan surgawi. Jenderal Dewa Hayuan dan yang lainnya merasa gugup. Apakah Dewa Gila akan meninggalkan mereka? Lin Suan tersenyum. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kalian semua inginkan. Bagaimana kalau begini, lima hari lagi, kita akan pergi ke pengadilan surgawi bersama-sama. Pada saat itu, saya membutuhkan semua orang untuk bekerja sama. Baiklah, kalau begitu kita akan bertemu lagi dalam lima hari. Orang-orang dari Xi Mansion pergi, dan orang-orang dari sekte dan keluarga lain juga pergi. Mereka mulai bersiap dan berangkat menuju pengadilan surgawi dalam lima hari. Semua orang pergi. Jenderal Ilahi Haiyuan membawa linsuan dan yang lainnya kembali ke vila. Setelah kembali, dia bertanya, apakah kamu benar-benar mengetahui rahasia pengadilan surgawi? Jenderal Ilahi Angin Salju juga bertanya, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Lin Suan tersenyum. Apa yang bisa saya ketahui? Saya katakan kepada mereka, sebenarnya tidak ada bedanya dengan apa yang kalian lihat. Dulu, ketika saya melihatnya, saya melihat gerbang surgawi selatan. Saya juga melihat 33 surga. Itulah yang sedang saya bicarakan sekarang. Selain itu, saya tidak tahu apapun lagi. Apa, para jenderal dewa tercengang, para jenius di peringkat asal suci juga tercengang. Bahkan Xiao Zhuang pun tercengang. Dia bertanya, apakah kamu mencoba menipunya? Lin Suan berkata, kau tidak bisa menyebutnya berbohong. Kita punya token surgawi selatan, kan? Mungkin kita bisa masuk. Bahkan jika aku tidak mengatakan apa-apa, ketika kita mengeluarkan token surgawi selatan, orang-orang itu pasti akan memperjuangkannya. Mungkin perang akan pecah. Jumlah orang kita sangat sedikit, kita tidak dapat melawan begitu banyak kekuatan. Mengapa kita tidak mengambil inisiatif untuk mengeluarkannya dan bergabung dengan mereka? Wajah jenderal dewa Kian Chen berubah menjadi hitam. Anak sialan, jika kamu punya ide ini, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Dengan cara ini, kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli token surgawi selatan. Lin Suan meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu bodoh? Tanpa token surgawi selatan, apa saja alat tawar-menawar yang Anda miliki untuk bernegosiasi dengan mereka? Ini bukan wilayahmu. Anda. Jenderal dewa Kian Chen sangat marah hingga muntah darah. Beraninya dia menyebutnya bodoh. Jenderal dewa Angin Salju dan yang lainnya mengangguk. Ya, token surgawi selatan ada di tangan mereka. Itulah sebabnya mereka memiliki cukup kartu truf untuk bernegosiasi dengan pihak lain. Mereka terkejut. Apakah dewa gila ini sudah merencanakan ini sebelumnya? Jenderal dewa Haiyuan berkata, apakah kamu tidak takut bahwa penguasa segala transformasi akan tiba-tiba menyerang dan membunuhmu? Lin Suan tersenyum. Tidak, aku tidak. Tubuhnya perlahan memudar menjadi hukum. Ini hanya tiruan. Jika dia berani menyerang, aku akan membiarkan Sifu dan yang lainnya membunuh mereka. Jenderal ilahi Haiyuan dan yang lainnya tersentak. Dia bahkan menyiapkan klon. Itu berarti bahwa bahkan jika kelima raksasa itu menyerang, mereka tidak akan dapat melukai tubuh asli Lin Suan. Di mana tubuh aslimu? Jenderal dewa Angin Salju bertanya. Lin Suan tersenyum. Dia akan muncul dalam lima hari. Jenderal ilahi Haiyuan melihat sekeliling. Baiklah, kami tahu. Jenderal ilahi Haiyuan melihat sekeliling. Mari kita mulai berkultivasi. Lima hari kemudian, kita akan memasuki pengadilan surgawi.